pendidikan menyatukan setiap perbedaan materi yang menopang kehidupan tidak ada sekat status ataupun jabatan pendidikan fondasi penting yang mendasar hak bagi semua orang pemikiran luas tak terbatas mengusir kebodohan tanpa kegerasan pendidikan mempertajam kecerdasan memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya pendidikan cahaya menuju perubahan Ingarso Sungtulodo Inmatyo Mangunkarso Tutwuri Handayani Fakultas Ekonomi berkomitmen menjadi teladan juga memberi bimbingan memberi dorongan bagi seluruh sifitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa bernaung pada satu-satunya universitas yang didirikan langsung oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa memiliki lulusan tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan berbagai profesi memiliki tiga program studi yang sudah terakreditasi A berorientasi nasionalisme ekonomi dan ekonomi kerakyatan dengan penekanan pada usaha mikro kecil menengah pada setiap program studi baik program studi manajemen akuntansi maupun magister manajemen pelestarian dan pengembangan budaya luhur diimplementasikan pada tiga bidang pendidikan dan pengajaran penelitian dan publikasi serta pengabdian kepada masyarakat disinilah setiap insan dididik meluhurkan budi pekerti sikap dan tanggung jawab yang berlandaskan ajaran Taman Siswa di tempat inilah perbedaan dirangkul dan keberagaman disatukan bersama-sama menyatukan visi dan tujuan program studi manajemen menginternalisasikan ajaran hidup Taman Siswa sebagai panduan bagi sipitas akademika untuk dapat menerapkan pendidikan berbudi pekerti luhur dalam mengintegrasikan daya cipta rasa karsa dalam proses pembelajaran bersama-sama mewujudkan visi program studi yang unggul dalam menghasilkan sarjana manajemen berdasarkan perajaran hidup Taman Siswa di tingkat Asia Tenggara pada tahun 2028 program studi manajemen sangat mendukung mahasiswa untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya tidak hanya skala lokal dan nasional akan tetapi juga skala internasional serta mendukung kompetensi mahasiswa pada skala internasional antara lain Southeast Asia Ministry of Education International Organization City event, International English speech contest, International product innovation contest, International cultural exchange, International academic conference, dan International community services dan telah memfasilitasi mahasiswa dalam wadah galeri program studi manajemen juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata melalui peran serta program studi manajemen sedang mengembangkan SMES Center sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perkembangan usaha kecil menengah yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta program studi akuntansi bercirikan perpajakan dan keuangan UMKM dengan mengembangkan penggunaan tak center dan certificate public accountant Test Center Institut Akuntan Publik Indonesia proses pembelajaran memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan, keuangan, audit, dan bidang akuntansi lainnya para lulusan dibentuk untuk memiliki kemahiran dalam brevet dan relawan pajak serta sertifikasi ACPE dengan demikian lulusan prodi akuntansi siap berwirausaha melalui profesinya kami telah memperoleh The Best Test Center dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang menunjukkan bahwa prodi akuntansi dapat dipercaya secara kualitas maupun kuantitas banyak mahasiswa yang dapat mengembangkan diri melalui kelembagaan mahasiswa dan pertukaran pelajar yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri menjadi program studi akuntansi yang unggul dalam menyiapkan lulusan mandiri berperilaku mulia dan kompeten dalam bidang akuntansi dan perpajakan sesuai dengan ajaran hidup taman siswa di Asia Tenggara program studi magister manajemen bercirikan ekonomi kerakyatan yang bersama dengan prodi manajemen mengembangkan unit sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi pariwisata biata nusantara dan lembaga sertifikasi usaha adik karya wisata para dosen di program studi magister manajemen berkomitmen untuk mengintegrasikan dan menerapkan ajaran taman siswa pada setiap mata kuliah sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan dan kepribadian yang beradab dan susila bersatu dalam keaneka ragaman suku dan budaya inilah prestasi kami baik dalam negeri maupun sampai kancah internasional pendidikan bijakan awal sebuah perubahan wujud kemerdekaan mewujudkan kampus kebangsaan serta menghidupi ajaran taman siswa lawan sastro nge-stimulyo dengan ilmu kita menuju kemuliaan mari maju bersama Fakultat Ekonomi Universitas Sarjarawiyata Taman Siswa Yogyakarta Terima kasih